Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam bumi pasti lastari Perkenalkan nama saya Clarissa Marsanti Dari SMP Negeri 5, Surabaya Dengan nomor urut 524 Saya adalah calon putri lingkungan hidup Tahun 2020 Hari ini saya akan menjelaskan Tentang update proyek lingkungan hidup saya Dan juga aksi keluarga Zero Ways Yang telah saya lakukan Proyek saya adalah Pengolahan daun jambu biji Atau yang biasa saya sebut dengan olda buji Capaian terukur proyek saya Yang pertama ada pembibitan Saya sudah melakukan pembibitan Sebanyak 34 bibit baru Dan yang kedua ada penyemayan Saya berhasil melakukan penyemayan Sebanyak 106 benih baru Dan ke dalam kaleng bekas Yang ketiga ada Adopsi toko Saya berhasil menjadikan 2 toko adopsi Dan berhasil mendapatkan 43 botol dan gelas plastik Selanjutnya Ada sosialisasi Saya berhasil melakukan sosialisasi secara offline Di depan kelas saya Sebanyak 40 orang Dan online sebanyak 13 orang Selanjutnya Ada penjualan Saya berhasil menjual Teherbal sebanyak 25 gelas Yang keenam Ada aneka olahan Dari produk yang saya hasilkan Yang pertama Ada teherbal Saya berhasil membuat teherbal Sebanyak 43 gelas Selanjutnya Ada Milti boba daun jamu biji Saya berhasil melakukan Atau membuat sebanyak 13 gelas Milti boba daun jamu biji Selanjutnya Ada masker wajah Saya berhasil membuat masker wajah Sebanyak 7 masker wajah Dan selanjutnya Ada Obat diari Saya juga sudah berhasil Membuat obat diari Sebanyak 5 obat Selanjutnya Ada teh kantong Saya juga sudah Berhasil membuat teh kantong Sebanyak 10 gelas Atau 10 kantong Dan ini Adalah contoh Realisasi keluarga Zerois saya Yang sudah saya lakukan Yang pertama Ada pengelompokan Sampah Entah itu Sampah organik Dan juga Sampah anorganik Yang kedua Ada membeli produk Yang lebih besar Yang ketiga Menggunakan Tas kain Atau tas belanja Saat berbelanja Di supermarket Di pasar Ataupun minimarket Yang ketiga Ada melakukan Sosialisasi Atau mengkampanyekan Aksi keluarga Zerois Di tempat umum Dan yang keempat Ada memilah Minyak jelantah Yang nantinya Akan disetorkan Ke Bank sampah Di RT saya Dan yang kelima Ada pengomposan Sampah organik Dan yang keenam Mendaur ulang Botol plastik Dan yang terakhir Ada Pemanfaatan Lahan kosong Atau sempit Selain ini juga Saya sudah Melakukan Saat Berangkat ke sekolah Yaitu Dengan membawa Tumblr Dan juga Membawa Tempat makan sendiri Dan di tempat Restoran Ataupun Warung biasa Saya juga sudah Membawa Sedotan Stainless Atau Sedotan Besi Sekian dari saya Semoga Apa yang saya Jelaskan Tadi Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati